Di sini kita memiliki sebuah soal di mana kita diberikan kalimat terbuka dari A sampai dengan E dan kita diminta membentuk PTRSP ataupun PLSV dari kalimat-kalimat terbuka tersebut. Dan di sini untuk yang pertama adalah penyataan A atau kalimat terbuka A di mana usia Nina 3 tahun lagi adalah 8 tahun. Jika kita anggap usia Nina adalah N maka untuk usia Nina 3 tahun lagi yang mana artinya adalah ditambah 3 maka N ditambah 3 sama dengan 8 dan itu adalah sebuah PLSV atau persamaan linia 1 variable. Dan untuk yang B di mana 6 tahun yang lalu usia Ana 12 tahun di mana kita misalkan usia Ana adalah sama dengan A dan dikatakan adalah 6 tahun lalu berarti kita mundur dari masa sekarang ke masa 6 tahun yang lalu. Berarti dikurang yang artinya adalah A dikurang dengan 6 sama dengan 12 tahun. Seperti itu. Itu adalah PLSV. Dan sekarang kita ke penyataan atau kalimat yang C. Dikatakan 3 kali uang doni setelah dipinjam Rp3.500 adalah Rp21.000. Di mana kita misalkan uang doni adalah D dengan kalimat uang doni setelah dipinjam maka kita kurangkan dulu uang doni yang ada. Di mana D dikurang dengan Rp3.500 dan dikatakan 3 kali uang doni setelah dipinjam maka 3 dikalikan dengan D dikurang Rp3.500 hasilnya adalah sama dengan Rp21.000. Dan itu adalah bentuk dari PLSV. Atau jika kita talikan 3nya ke dalam maka menjadi 3D dikurang dengan Rp10.500 sama dengan Rp21.000. Di mana 3nya mengalikan D dan juga mengalikan Rp3.500. Dan untuk penyataan yang D di mana adalah keliling sebuah kebun berbentuk persegi panjang yang panjangnya lebih 2 meter dari lebarnya adalah kurang dari 20 meter. Untuk penyataan D ini kita akan misalkan dengan sebuah gambar persegi panjang di mana kita sesuaikan dengan panjangnya dikatakan lebih 2 meter dari lebarnya maka P sama dengan 2 ditambah L dan lebarnya tetap L. Dan kita mengetahui bahwasannya untuk rumus keliling persegi panjang adalah sama dengan 2 dikalikan dengan panjang ditambah lebar. Yang mana untuk kelilingnya dalam penyataan dikatakan kurang dari 20 meter. Maka itu adalah bentuk dari sebuah PTLSV. Dan PTLSV-nya adalah di mana 2 dikalikan dengan P-nya adalah 2 ditambah L ditambah dengan L kurang dari 20 meter. Dan kita akan memperoleh di mana 2 dikalikan dengan 2 ditambah dengan 2 L kurang dari 20. Dan angka 2 di luar kurung dapat kita kalikan dengan simpat distributif ke dalam persamaannya di mana menjadi 2 dikali 2 dan 2 dikalikan dengan 2 L. Yang hasilnya adalah di mana 4 ditambah dengan 4 L kurang dari 20. Dan itu adalah bentuk dari PTLSV-nya. Dan untuk kalimat terbuka E di mana dikatakan tinggi air di satu danau tidak pernah melebihi 1,2 meter dan tidak pernah kurang dari 100 cm. Yang di mana kita akan misalkan tinggi airnya adalah sama dengan P. Dan untuk ketinggian air yang dicapai kita akan samakan dulu satuannya di mana untuk 1,2 meter sama dengan 1,2 dikalikan dengan 100 cm. Yang mana artinya menjadi sama dengan 120 cm. Maka untuk PTLSV atau pertidaksamaan dari kalimat tersebut adalah di mana P kurang dari sama dengan 120 cm dan lebih dari sama dengan 100 cm. Dan kak kenapa pakai tanda sama dengan? Karena untuk ketinggiannya dikatakan tidak pernah melebihi 1,2 meter. Artinya dia pernah mencapai 1,2 meter tapi tidak lebih dari itu. Dan juga untuk yang paling rendahnya adalah 100 cm. Tidak pernah lebih dari situ. Jadi dia pernah mencapai 100 meter. Seperti itu. Jadi menggunakan tanda kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Dan itulah jawaban untuk soal ini. Baik sampai sini. Sampai bertemu lagi dengan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.